Di BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya. Ya untuk membantu teman-teman dari Kemimpo maupun dari Telkom Sigma yang dimana mereka mengelola pusat data sementara. Ya saya ulangi jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan maka dibuatlah oleh Kemimpo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cheaper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat jalan yang lain dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya, jadi ini sedang berproses tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Terima kasih telah menonton!